Pemirsa momen libur natal mampu mendorong mobilitas masyarakat ke lokasi wisata. Di kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat, macet. Polres Cimahi bahkan memperlakukan one-way atau sistem satu arah guna mengurai kemacetan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Lembang berbatasan kota Bandung menuju pusat wisata Lembang pada hari Minggu siang kemarin. Guna mengurai kepadatan kendaraan, pihak Polres Cimahi Sistem Satu Arah atau one-way di sejumlah titik jalan protokol seperti di Jalan Raya Lembang, kawasan wisata Farmhouse, dan di Pertigaan Beatrik. Pemberlakuan one-way dilakukan dari arah Bandung menuju Lembang. Tidak hanya di Lembang, lokasi wisata Taban Marga Satwa Ragunan juga dipadati pengunjung. Akses jalan yang akan menuju Ragunan dipadati pengunjung dan kedaraan, baik motor maupun mobil. Sejumlah petugas dan anggota kepolisian mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan kendaraan. Libur Natal tahun ini pengunjung akan mencapai sebanyak 50 ribu orang.